Kalau kita aja perlu kita kerjain Sepengetahuan saya Habib Tunggang Parangan itu adalah Habib yang mengislamkan Raja di Kutai Beliau dari Hedromaut ya Kemudian Beliau meninggal di sini Kemudian Kegiatan haul Habib Tunggang Parangan Parangan ini adalah untuk memeringati Apa namanya Intinya mengingat beliau Jasa-jasa beliau di sini Pemirsa saat ini saya sudah bersama Dengan para ibu-ibu yang luar biasa Dimana mereka ini mempersiapkan konsumsi Untuk peserta haul Habib Tunggang Parangan Ini gimana bu untuk persiapannya Sebenarnya ada berapa rumah sih yang mempersiapkan Untuk hidangan pada malam hari nanti Kalau untuk PIP dan dapur umumnya ini Terletaknya di sini Jadi kita itu anggaran dari kepanitiaan Memberikan uang Secara langsung di sini ya Jadi mereka suka rela untuk bekerjanya Tapi untuk yang di beberapa titik Kita ada menyebar juga Itu seperti kita membeli Membeli ke rumah-rumah Membeli ke rumah Bukan ke rumah-rumah Tapi per RT Jadi setiap RT itu dia dapat jatah Nah Kalau seandainya di satu RT itu Tidak menyanggupin untuk Menyiapkan kotakan Kita alihkan ke sini Karena di sini yang lebih umumnya Jadi satu RT mempersiapkan Untuk masakan seperti itu ya Masakan kotakan Kotakan nasi Seri ayam Nasi plus ayam KFC aja gitu Jadi untuk targetnya itu Sebenarnya berapa bungkus sih Untuk kaolin sendiri? Pokoknya kurang lebih 3.000 3.000 bungkus ya Ini ibu-ibu kerjanya sukarela gitu ya Itu juga ada mereka yang Kata orang tuh Sukarela nyumbang tenaga Nyumbang dana Pokoknya support itu dah macam-macam Matara dimana ini? Ini ibu Kan disuruh sini Bandungin saya boleh bu? Ini apa sih bu artinya sebenarnya? Artinya tuh ya Terkadang-terkadang macam-macam Orang tuh artinya Kita nih cuma disuruh orang Ya ikut-ikut Namanya zaman kali Ikut mau musim Kayaknya dari dulu deh mbak Dari dulu ya Ini uang ini maknanya apa bu? Nah itu cuma hanya hiasan Bagi-bagi rejeki bu ya Sama orang-orang sekitar bu ya Terkadang orang tuh bilang Ada rejeki lebih Dikasih lah Kadang orang mbak itu ya Yang namanya orang punya mbak ya Isinya ini apa aja bu sebenarnya dalamnya? Yang dimananya? Ini? Apa boleh permen? Boleh ciki-ciki gitu ya? Ya sebenarnya makanya sekarang kan dulu-dulu Ini kan dikasih gabus kepalanya nih Terkadang permen Dulu ya? Ya Terkadang permen terkadang jajan Ya snack-snack tuh Untuk maknanya sendiri berarti berbagi rejeki untuk orang-orang bu ya Oke ini apa nih? Negeri jahitan layar Yang sebutin lagi dang Aku ngalak kami cuman Tapi saya gak kuat Kuat gak ya? Jadi ini yang bikin siapa bu? Ya saya bertiga sih Sebenarnya dia kan orang Ini kan cuma orang yang mesan doang Oh ini pesanan orang-orang? Iya pesanan orang Ada yang nyumbang Kita Kita yang Ininya Bunganya Dia cuma beli telurnya doang Saya boleh ngambil? Boleh? Ya boleh lah Tapi kan selesai dari acara dulu Baru boleh ngambil Oh setelah selesai dari acara Karena kan orangnya berjeki Baca doan ya Dan niat kita kan masing-masing Berarti sama-sama Berkahnya Supaya dapat sama-sama bu ya Nah yaitu Kalau dulu kan memang Ini ada lukisannya Ini kan cuma Istilahnya digunting-gunting aja Kalau dulu kan dicetak Oh dicetak? Lukisannya bentuk apa aja dulu tuh Nek? Macam-macam Ada model Kembang Lombok Ada modelnya layar-layar Ada modelnya ikan-ikan Oh Itu Tidak Selamat menikmati. 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 Pada peringatan kita di malam ini pada saat ini Yang mana duduknya kita Termasuk bagian daripada itibar Mengikutnya kita kepada Nabi kita Nabi Besar Muhammad SAW Kita malam ini diantara yang kita hasilkan Adalah mengamalkan hadith Nabi SAW Nabi kita bersabda Zuhrul kubur Fa'innahatudhakirukumul akhirat Ziarahilah kubur kata Nabi Karena sesungguhnya ziarah kubur Adalah satu hal yang bisa menyebabkan kalian mengingat akhirat Kemudian yang kedua yang kita hasilkan Daripada duduknya dan hadirnya kita di acara pada malam ini Adalah memperkuat ikatan kita Kepada orang-orang salih Memperkuat sambungan kita Terhadap orang-orang salih Dan ini semuanya adalah hal Yang juga diajarkan oleh baginda Nabi Besar Muhammad SAW Bahkan bukan hanya Nabi kita Nabi-Nabi yang lain pun Sebelum Rasulullah SAW Mereka Keinginan mereka Cita-cita mereka Agar mereka tadi selalu digolongkan Dan bisa disambungkan Dengan orang-orang salih Sebagaimana yang diceritakan dan disebutkan Oleh Allah SWT di dalam Al-Quran Kita baca diantaranya Apa yang Allah ceritakan dari perkataan Yaitu makhluk yang paling afdol setelah Nabi Muhammad SAW Nabi Ibrahim SAW di dalam doanya Yang Allah abadikan di dalam Al-Quran Beliau berkata Ya Allah Berikanlah saya ilmu Dan ikutkanlah saya Kelompokkanlah saya dengan orang-orang yang salih Di hadapan kita Adalah makam Seorang ulamak besar Seorang penyebar agama Islam Al-Habib Hashim bin Mushayyak bin Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Ahmad bin Yahya Yang mudah-mudahan kehadiran kita di hadapan beliau Membawa keberkahan untuk kita sekalian Kita semua datang dari rumah kita Dari tempat kita Ketempat ini Ke hadapan beliau Di hadapan pusaran dan makam beliau Masing-masing di antara kita memiliki hajat dan harapan kepada Allah SWT Kita semua berharap keberkahan para awliya Allah Para salihin Orang-orang yang diridai oleh Allah SWT InsyaAllah dengan berkat mereka Segala doa-doa kita diijabah oleh Allah Segala harapan kita diberikan oleh Allah SWT Segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT Ya حبيبي Dari tempat kita diampuni oleh Allah SWT Dari tempat kita diampuni oleh Allah SWT Dari tempat kita diampuni oleh Allah SWT